Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Hamka Alhamdulillah pesantren Hamka Padang kembali dikunjungi oleh salah satu tokoh besar nasional Yaitu Buya Dr. Anwar Abbas MMMAG Beliau merupakan Ketua PP Muhammadiyah Pusat Masya Allah luar biasa ya Sobat Dalam rangkaian kunjungan beliau ini dibuka dengan pembacaan doa dari kami Santri PMT Profesor Dr. Hamka Padang Yang dilanjutkan dengan kata sambutan dari Ketua Yayasan kami Yaitu Bapak Dr. Jasriel MPD Sangat peduli kepada masyarakat Respon beliau kepada masalah-masalah kemasyarakatan luar biasa Masukan dan kritikan kepada pemerintah Untuk perbaikan Itu juga Sangat sering terjadi Lalu Alhamdulillah kami berkesempatan mendapatkan kuliah singkat yang penuh motivasi dan inspirasi Dari Buya Dr. Anwar Abbas MMMAG Mengenali dirinya Kira-kira dia senang dengan apa Ada orang namanya Bob Sadino Anak-anak milenial sekarang ketahui Bob Sadino Bob Sadino itu seorang pengusaha dan juga seorang seniman Dan dia kaya sekali Apa kata Bob Sadino Kalau kalian ingin sukses Coba kalian ketahui betul apa sih Yang menjadi kesenangan kalian Apa sih yang betul-betul menjadi hobi Apa ya yang menjadi perhatian kalian Dekat Lionel Messi misalkan ya Lionel Messi sepak bola ya Itu memang dia dari kecil itu Main bola terus itu kerjaan itu si anak sama Cristiano Rado Itu kan bukan gitu Main bola aja Di sebuah kota Di sebuah kota provinsi Saya termenuh-menuh Ini sekolah bagus sekali Kemudian anak-anaknya visinya bagus-bagus sekali Ketika saya tanya Anda bisa mendapat inspirasi Membuat sekolah dan membuat anak-anak kayak begini dari mana Kata dari Jepang Dia pergi ke Jepang Dia belajar menulisannya dari Jepang Kemudian pengalaman dia di sana Dia bawa ke sini Dan syukur Alhamdulillah dia berhasil Dan di backup ya Nah saya juga sangat berterima kasih Karena saya dapat informasi tadi Bulan depan ke Singapura ya Tapi kalau menurut saya ke Singapura Shopping biasanya ya Dulu tahun 90-an kalau disebut HP yang teringat oleh orang adalah apa Nokia Mencari Nokia hari ini sudah sudah Hari ini kalau disebut HP Orang akan teringat dengan Samsung Ini adalah produk Korea Jadi Korea maju kenapa? Saya ingin menulis akhir ini Karena Pak Chung Hee Presiden atau Bapak pembangunan Korea Dari mana dia dapat inspirasi? Dia dapat inspirasi di Kuala Lumpur Ketika dia bertamu ke kantor Wakil Perdana Menteri Malaysia Namanya Tunggu Abdul Razak Dia baca di layar Ada bahasa Arabnya Ada bahasa Inggrisnya Dia baca bahasa Inggrisnya Lalu dia bertanya Yang mulia itu pernyataan siapa itu? Kata Tunggu Abdul Razak Itu bukan pernyataan orang Itu adalah pernyataan Tuhan saya Apa yang dia baca? Ternyata yang dia baca itu ini Yang berapa? Allah tidak akan merubah nasib Seseorang itu kaum Kecuali kalau individu-individu Dalam kaum itu berusaha untuk Merubah diri sendiri Pertanyaannya Kita-kita yang ada di sini Ingin berubah nggak? Kalau ingin berubah Maka berusaha untuk merubahnya Dan bersungguh-sungguhlah Untuk merubahnya Dan kata Imam Syafi Menjaga Merupakan sebuah kebanggaan Serta kebahagiaan yang luar biasa Bagi kami semua Dapat berkesempatan Diberikan bekal ilmu dari tokoh yang sangat hebat Bismillah ya Sobat Hamka Semoga semua menjadi bekal yang dapat kita manfaatkan Untuk kehidupan dunia dan akhirat ya Sobat Serta berkah untuk semua Terima kasih atas kunjungannya Buya Semoga juga akan ada kunjungan-kunjungan berikutnya Dari tamu-tamu luar biasa lagi ya Sobat Hamka Tentunya kami akan menyambut dengan senang hati Dan insya Allah memberikan kesan yang baik Sekian video kita kali ini ya Sobat Hamka Terima kasih sudah menonton Tetap ikuti channel Youtube kami ya Di Hamka Padang Official Dadah Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Sobat Hamka Terima kasih sudah menonton